Hai guys, seorang pria Saudi menemukan batu yang dua pasukan burung ababil dalam mengusir pasukan gajah yang mengacaukan kabar ratusan tahun silam. Batu tersebut ditemukan di pegunungan di perbatasan Yaman saat tengah berburu. Batu berwarna galap itu diakininya yang disebut dalam Al-Quran. Batu seberat 131 gram tersebut memiliki gambar burung dan gajah. Sama seperti yang dituliskan dalam surat Al-Fil mengenai kisah pasukan gajah dan burung ababil. Surat Al-Fil sendiri secara kamu singkat berarti gajah, sebab sehari itu merupakan tahun gajah. Nah, pria ini mengaku menemukan batu keras hitam kelabu itu di bagian selatan Jalap Lembah. Daerah tersebut dulu dikenal sebagai Green Wadi, yang di tempat Abraha dan tentara gajah itu tinggal selama jangka waktu tertentu sebelum menuju Mekah. Setahun setelah saya menemukan batu, saya meminta seorang teman di Mesir, kerabat bekerja di bidang herkologi. Mereka menghubungi saya dan meminta-minta saya untuk mengirimkan mereka gambar dari batu itu, kata seorang pria yang menemukan batu. Diperkirakan oleh para ahli, batu tersebut berumur 1442 tahun. Sementara berita penemuan bernilai historis tinggi itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Saudi. Bahkan, dinas pariwisata memintanya untuk menyerahkan batu itu pun ditolaknya. Setelah pesan disampaikan dan panggilan telepon, mereka mengatakan mereka akan membeli batu untuk 4 juta USD. Tetapi saya menolak untuk menjualnya. Beberapa saat kemudian, Departemen Periswata di Bahak, Arab Saudi Selatan, meminta saya untuk menyerahkan batu lebih lagi, tetapi aku menolak. Kata sang penemu batu itu. Nah gai, kisah Abraha bermula akibat tidak hati. Dia tidak bersedia jika kabah lebih ramai dikunjungi di tempatnya. Yaman yang terdapat bangunan gereja besar, dia kemudian memiliki perpindahan alam ke Yaman. Abraha dengan pungah mengklaim sanggup menghasilkan kabah dengan mudah. Namun akhirnya serangan gajah terjadi karena justru porak-porak akibat buruk al-babil yang menghadiri batu. Dan menyebabkan kehancuran dan kehancuran mereka sebelum mereka berhasil merupakan kabah. Nah guys, dan itulah pembahasan sikam yang dimana seorang pria ahli Arab yang menemukan batu al-babil dan ditawar 46 miliar dan dia pun menolaknya. Dan guys, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan subscribe dan like-nya ya guys. Karena subscribe dan like-nya adalah yang memotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Dari kata, see you next video and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.